Halo teman-teman sebonsai dan setanah air Jangan lupa tonton channel youtube Bolo Bonsai Karena ada hal-hal yang menarik yang akan ditayangkan Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe Karena subscribe itu gratis Thank you Terima kasih telah menonton Halo sahabatku sebonsai dan setanah air Ketemu lagi di channel youtube Bolo Bonsai Bersama saya Habib Di video kali ini saya sedang berada di lokasi PAMNAS, Pameran Nasional yang diadakan oleh PPBI Cabang Madiun Yang mana kita kali ini akan mencoba membagikan bagaimana Tata cara mengikuti pameran Terutama untuk sahabat-sahabat yang masih pemula Kebetulan kali ini saya ditemani sama teman saya Mas Buti Saya halu buat teman-teman di luar mas Kita bawa dua pohon Satu vikas Yang duanya waru Yang mana kali ini kita akan mengikutkan Pohon kita di kelas Prospek karena masih bahan Oke seperti apa prosesnya Silahkan diikuti Tapi tentunya setelah yang lewat Berikut ini Ya untuk proses langkah pertamanya Kita menuju ke sekretariat pendaftaran Ikuti kita Selamat siang Selamat siang Ini ketemu teman-teman di sini teman-teman Ada Pak Awit Ada Mbak Susur Agus Mas Agus juga Mas Ini kita mau tanya-tanya Pak Awit Kita boleh duduk di sini ya Siap Jadi ini kita kesini mewakili dari Sahabat Bolo Bonsai Channel Pak Awit ya Terutama untuk pemula yang belum pernah mengikuti Pameran Jadi kemarin sempat ada pertanyaan dari viewer kita Tentang bagaimana sih cara mengikuti pameran bonsai Dan kebetulan kita tadi membawa dua pohon Yang mau kita ikutkan di pameran di sini Pak Awit Nah ini untuk langkah awalnya gimana Pak Awit Langkah awalnya Masnya dari parkiran Antri dulu langsung pendaftaran Di sekretariat sini Pohonnya di bawah sini ya Di data dulu Di data Pemilik Ukuran pohon Nama pohon Terus masuk ke kelas apa Oh gitu Jadi diukur dulu ya ini ya Jadi pohonnya di bawah sini dulu ya Oke Oke Ini kita ikut dulu mas Jadi kalau ukuran ini masuknya di gimana mas Untuk menentukan ini Pak Mas Jadi ukuran itu cuma tingginya ya Bukan besarnya pun gitu ya Tergantung gayanya mas Kalau misalnya casket kan Dari muka pot sampai ujung mahkota Ditambah juntiannya 2 bagi 2 mas Oh gitu Kalau kayak gini Kalau kayak gini Cukup tinggi Tinggi dari bibir pot ya Pak Mulanya Dari bibir pot sampai ke ujung mahkota Tadi Pak Satu ya Kalau Pak Satu masuknya di size apa Tergantung mau di prospek Enggak maksudnya size nya Ini ukuran medium Itu ya 41 ya Jadi kalau 41 tuh dari berapa sampai berapa 31 sampai 60 cm masuk ke 31 sampai 60 cm masuknya di size medium Jadi untuk pohon pekos korea kali ini Masuk di size medium Karena lebih dari 30 cm Oh lebih dari 30 cm Ini yang waru ya mas ya Mas maaf mas di ukur dari depan mas Dari bibir pot mas Bibir Berapa mas ya mas 38 38 38 masuk ukuran medium Medium juga ya Untuk kelas Prospek juga Oh masuk kelas prospek Jadi kalau ukuran ini Mumpung lagi ada teman-teman disini Kita sekalian tanya-tanya ya Kayak untuk Dari mame dulu Dari mame dulu Berapa sampai berapa ukurannya 0 sampai 30 cm Maksimal 15 cm Maksimal 15 cm Berarti 0 sampai 15 cm Masuk di mame Untuk event ini mame Kita akan tegurkan small sampai kecil Jadi ukuran 0 sampai 30 cm Masuk small Kalau di small berarti 0 sampai 30 cm Ya Kemudian lanjut lagi ke medium Medium 31 sampai 60 cm masuk medium 31 sampai 60 cm Mas ukuran berapa mas Untuk latnya 61 cm Sampai 100 cm Masuk ukuran lat Ya gitu Kalau XL XL nya 101 sampai 120 cm Masuk ukuran lat Jadi termasuk informasi dan ukuransi Buat teman-teman yang mau Tahu ukuran pohonnya Jadi itu bukan Besarnya ya mbak susur ya Ternyata ketinggiannya ya Yang ukur ya Nah gitu Ini juga Kecuali kalau kaskit mas Nanti ukurannya beda Kalau kaskit beda Oke kita lanjut proses berikutnya Ini ada mejanya Itu dipakai untuk yang mana mas Meja untuk yang Itu Because Korea Oh Korea Jadi nanti Ini ada mas Ditambahkan plus meja mas Nanti tidak ada Nama pohon Because Korea Plus meja Pemilik Habib Habib Tinggi Tinggi berapa tapi Tingginya 40 cm Masuk di medium 40 medium Mas mau Kontes di kelas Prospek Karena masih Mas Iban Untuk di prospek Untuk medium di prospek Dengan biaya 100 ribu 100 ribu Nanti Ambil kwitansinya Pembayangnya Di sekitar Terus ini Bagi teman-teman Pemula Nanti misalnya Beliau-beliau itu Mau ikut Kontes Nanti misalnya Oh dia mau pakai Tataan meja Atau bentuk apapun Itu Harap dilaporkan Ke panitia Gimanapun Dia ikut kontes Supaya Biar lebih Itu ya Itu ya mas Ini kwitansinya Mau di cek lagi Oke Nanti ke Sekretariat Untuk Administrasi Pembayarannya Jadi ini cukup Segini ya Ini untuk teman-teman Tadi Sudah kita Lakukan proses-prosesnya Dari kita datang Kita hantri dulu ya Pak Wilya Untuk Kemudian Kemudian Setelah kita Mendapatkan Antrian Kita daftar Langkah-langkahnya Tadi kita ukur dulu Agar kita mengetahui Kedinggian ya Memilih semua data Di lengkapi Nama pohon Memilih Ukuran Masuk di kelas apa Ya Nanti Di Diberatalkan Perincian biayanya Nanti untuk Selanjutnya Pembayaran Oke Jadi seperti itu Teman-teman Lanjut Ke penempatan Pohonnya Penempatan Pohonnya Nanti ada Ada timnya sendiri Ya Jadi untuk Pohon kita Sudah ada timnya Di sini Kita tidak perlu Capek-capek Pembawa Pohon kita Ke display Oke Sambil ini Mas Kita Biasa daftar Nanti Kita harus Menentukan mukanya Titik terindah Dari pohon Yang Anda Siapkan Untuk Ikut Serta Jadi supaya Tidak terbalik Loh Jangan sampai keliru ya Nanti yang dinilai Yang malah Backgroundnya Gitu Mungkin tidak lucu ya Oh gitu Oke Terima kasih Kita lanjut Ke display Oke Kita ikuti ya Teman-teman Sesu Bantu Jadi ini pak Mau membayar Untuk Pameran Untuk Pameran Oh gitu Tadi dari depan Sudah dijelaskan Masalah biaya atau belum Sudah Kita tinggal Untuk membiayar Pembayar Ini masuk di Sesu medium Medium Untuk last prospect Prospect Kalau medium berapa Kalau medium Dari 31 sampai 61 cm Kena biaya pendaftaran Sebesar 100 ribu 100 ribu Kemudian ini Ada yang Ini Dari Kelas Prospect Juga Sama Untuk biaya Medium Medium 100 ribu Total 200 ribu Ini saya yang baru Ini dibawa Ini dibawa Untuk Pengambilan Ini dibawa Lagi Kita mau disepai Supaya nanti Tidak Terjadi Apa Salah Titik terindahnya Jadi Tentukan Sudut terindah Dari Pahanya Muka Tampak depannya Ya Tampak depan Ini kita Display ke Meja Mas Ya Oke artists Juga Men Men Kem Men 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton